Peran dunia paragliding baru-baru ini digelar di Kolombia. Para kontestan diharuskan terbang melintasi pegunungan dan membentuk sejumlah formasi di tengah tantangan cuaca. Informasi ini sekaligus menutup redaksi sore akhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa. Apa rasanya bisa terbang bebas layaknya burung di angkasa raya? Tak hanya melayang mengendari angin sebalik menikmati indahnya pemandangan gunung Andes. Di dataran tinggi Kolombia, para peserta World Cup Super Final Paragliding di kota Roldanilo, Kolombia juga memperebutkan gelar juara yang prestisius. Tak hanya sekedar terbang melayang-layang, para peserta juga harus mampu menyelesaikan tugas dan tantangan manuver yang diberikan panitia dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Para peserta harus terbang sejauh 81 km, naik dan turun pegunungan dengan memenuhi sejumlah formasi lingkaran di sejumlah titik. Tantangannya adalah hembusan angin yang cukup kencang, paparan cahaya matahari, dan ancaman cuaca buruk, sehingga bila tak dikenalikan dengan profesional, bisa berpotensi membubarkan formasi. Akhirnya, atlet paragliding Islandia Hans Christian Gutmannson yang berhasil memenangkan pertandingan yang memakan waktu hingga 5 hari ini.